Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode Toll Satsu Jadi sebenernya Toll Satsu ini agak mendadak sih ya Jadi sebenernya hari ini tuh anak udah ada jadwal upload Cuman gara-gara hot news yang baru aja keluar tadi malem Terpaksa harus reschedule lagi Jadi infonya itu apa? Jadi nama Kamen Rider ketiga di era Reiwa atau setelah Saber ini Sudah diumumkan dan sudah resmi dan sudah ofisial disini Yaitu Kamen Rider Revised Jadi ini adalah Kamen Rider ketiga di era Reiwa Sekali lagi Anda kasih tau Dan juga ke-32 dari keseluruhan seri Kamen Rider ya Jadi dari sebuah nama aja disini bisa jadi satu video Toll Satsu ya Jadi ini emang udah jadi trademark channel Gan Reza ya Dari tahun ke tahun itu Dari nama doang itu Anda mengajak kalian itu berandai-andai dan juga berspekulasi ya Jadi saat nama Zero One dan Saber diumumkan itu Anda juga udah ajak kalian untuk diskusikan Bagi yang udah ngikutin dari tahun-tahun lalu pastinya udah tau ya Jadi disini Anda bakal ajak kalian diskusi dari sebuah nama doang ya Yaitu si Revised ini Jadi Saber itu emang belum selesai ya Jadi katanya baik-baik bilang Oh Saber gimana nih udah beres? Ya belum lah ya Jadi disini emang trademark nama-nama gini itu pasti keluar menjelang serialnya itu Sudah memasuki fase-fase akhir ya Jadi jangan heran teman-teman Jadi fix ya yang kemarin pada banyak yang bilang katanya Victory kan itu victory ya Jadi itu hanya sebatas rumor kasar Dan akhirnya gak jadi kenyataan kan sekarang Jadi ini udah resmi ya Revised ya Jadi menurut Anda sih disini masih blank banget temanya apa ya Namanya juga agak sulit disini yaitu si Revised Ini agak sulit Kalau kemarin namanya Saber kan disini itu udah banyak yang bisa nebak Kalau temanya itu bakalan pedang kan Dan ternyata betul gitu Terus juga disini Zero One Masih bisa kebayang lah ya Jadi dari binari-binari katanya Dan juga banyak yang jawab bener Kalau temanya itu bakalan teknologi Ini Revised apa gitu ya Jadi ini hanya dari sekedar nama aja Waktu itu Saber udah ada logonya juga kan Oh pedang dan juga buku nih Dan bener ya itu udah ketebak banget Ini Revised ini baru sekedar nama aja Dan juga disini Anda coba ya Iseng Google disini ya Revised apaan gitu Keluarnya disini malah berencelana apa Jadi Revised bisa juga mungkin aja Ini nama dari singkatan gitu ya Jadi Reusing Device mungkin Ini yang paling banyak Anda temu nih komentarnya Reusing Device Apakah temanya akan ada sangkut pautnya dengan lingkungan Nah bisa juga Apakah temanya itu menggunakan item-item Kamer Rider sebelumnya Karena namanya itu Reusing Device Jadi Kamer Rider nya itu bisa menggunakan Kan Ken Reka Terus juga Gun Gun Saber Gasa Con Breaker Itu mengarang banget Pak Jadi ya gitu lah Ini kan masih sekedar spekulasi Reusing Device gitu Jadi bisa aja ini Makin banyak form Repaint Down nya Bakal makin banyak dihujat dong ya Kalau kayak gitu ya Bakal banyak yang gak terima ya Jadi ini masih sekedar spekulasi sekali lagi Dan juga apa ya Kalau Reusing Device mungkin Pasti banyak yang ngejek Wah Toei abis budget nih ya Gak mau bikin lagi jadi cuman Reusing-Reusing aja Nah gak tau juga ya Dan juga apakah dari nama revisi Udah kayak tugas akhir aja ya Ditolak dosen gitu ya Nah kalau dari Ane ya disini Bisa jadi teknologi lagi Tapi gak sama kayak Zero One ya Jadi mengingat ini kan era rewa gitu Jadi era masa depan lah bisa dibilang Jadi kalau melihat pola tema Kamer Rider Dari A ke B ke C ke D ke E gitu Temanya itu selalu jauh ya Selalu jauh banget 180 derajat Jadi dari Zero One nih ke Saber ya Jadi dua sebelumnya aja dulu yang kita lihat Dari teknologi ke fantasi Itu kan jauh banget pak Jadi gak mungkin setelah Saber ini tuh Temanya sihir atau magic kan Yang anda tangkap sih gitu Jadi dari fantasi si Saber ini ke magic Kan deket-deket gitu ya Jadi gak mungkin sih sepertinya Jadi ayo coba bantu dipikir aja teman-teman Jadi ada yang unik juga pas anda google Kata si Revise ini Jadi google kan kayak ada correction suggest gitu kan Kata-kata yang paling deket itu Ya Revise atau merevisi disini Jadi jangan sampai ada merevisi timeline gitu ya temanya ya Jadi anda udah pusing pak dengan waktu-waktuan ya Cukup di Zio aja Merevisi timeline wah pusing gitu Kalau pelafalan Jepang berarti Ribaisu ya R-I-B-A-I-S-U Ribaisu Asik Nah kalian juga boleh pikirin lah Tema apa yang belum pernah dipakai Untuk franchise Kamar Rider sejauh ini ya Dulu pernah ada rumor kan Katanya tema atau collectible-nya itu Peralatan rumah tangga Terus juga ada kayak pekerjaan-pekerjaan Terus juga ada olahraga-olahraga Kayak sepak bola lah Basket gitu ya Ini jujur ya Ini yang agak susah sih Dari kata Revise aja kita bingung Akan artinya itu apa Bahkan kata Revise itu gak eksis di diksionari loh Anda yakin tim kreatif Kamar Rider di belakang Pasti udah memikirkan konsep Yang bener-bener mateng ya Yang gak pernah itu kita pikirkan disitu Jadi sejauh ini menurut Anda Gak ada gitu yang maksa banget tema Kamar Rider ya Jadi game aja dari buah-buahan kan bisa bagus gitu gitu Jadi mereka tim di belakang itu Tim kreatif itu udah sangat memikirkan gitu ya Jadi kita tinggal tunggu waktunya aja disini Tinggal adaptasi kita aja sih bisa lebih dibilang ya Dan gak ada salahnya juga ya Kita spekulasi kesana kemari ya Jadi ini masih kasar banget Infonya baru segitu aja Jadi spekulasinya pasti bakal bisa luas banget ya Infonya juga baru sebatas nama disini ya Ini kan Anda udah upload ya di Agandresa Plus Soal trademark si Kamar Rider Revise ini Jadi udah rame juga tuh ya di kolom komentar Banyak yang udah Anda baca-baca komennya sebelum bikin video ini juga Banyak yang nyelemeh sampai masuk akal Itu tetep diterima kok ya Jadi terima kasih juga teman-teman atas antusiasnya Jadi di Fanpage sebelum Anda bahas ini Antusiasnya luar biasa Sampai berapa ratus share disitu Comment like juga di FB dan juga di Instagram Luar biasa terima kasih teman-teman Disini Anda mau lanjut berprediksi aja ya Kira-kira apa saja yang bakalan ada di serial Kamar Rider Revise ini Jadi bisa salah bisa benar sekali lagi ya Jadi ini bukan ngomongin temanya gimana ya Jadi kira-kira seperti apa gitu Yang bakal terjadi Yang bakal adanya tuh apa aja gitu ya Jadi sekali lagi bisa salah dan juga bisa benar Tapi ini melihat juga pola dan kebiasaan di Kamar Rider sebelumnya ya Jadi gak asal-asal banget gitu Jadi disini jika Karuhun sudah bersabda ya Mohon disimak Jadi Kamar Rider-nya ini pasti banyak foam Ya sepertinya sih udah pasti ya Dan memakai collectible item ini juga udah pasti Dan collectible itemnya ini banyak dan juga mensuggest kita untuk mengkoleksi Di koleksi gitu ya Jadi kayak ya gitu Progress Key, Wonder Ride Book, berikutnya apa nih gitu Dan pasti akan ada basic foam Upgrade foam, super foam, final foam dari si collectible item ini ya Di foam basicnya ini si Rider-nya ini punya banyak variasi foam warna-warni mungkin ya Jadi kayak misalkan Zero One itu kan ada selain si Rising Hopper Ada si Flying Falcon Ada apa namanya Freezing Bear gitu Breaking Mammoth dan segala macem Jadi warna-warni gitu ya Saber juga kan ada aja gitu kan Kayak Dragon Peter Van gitu Terus misalkan Dragon Hedgehog gitu kan Itu kan masih dari basic foamnya Tapi dikombinasikan dengan collectible itemnya dia yang macem-macem Yang membuat foam dia itu berwarna-warni ya Dan beltnya semakin unik Gimmick dan juga soundnya Pasti ini unik ya Gimmicknya itu kayak masukin ini dulu Terus geser-geser gini-gini ya Jadi itu emang ya Anda juga sebagai collector DX gitu Pengen yang gimmicknya juga unik gitu ya Jadi kalau misalkan cuma jebret gitu doang Anak-anak juga mungkin agak jadi lebih sering bosen dan juga kurang tertarik Pasti gimmicknya itu divariasiin gitu Dimana sebelumnya Saber kan gimmicknya unik banget Buku dicabut kebuka gitu kan Itu kan bagus banget gitu Terus juga dari soundnya Dari soundnya juga pasti gak mungkin simple Cuman kayak suara-suara Kayak suara-suara cahaya gitu doang Pasti ada bacotan-bacotannya lah Common Rider Revice Gini-gini mana lah Pasti ada itu ya Dan heroine pasti ada Dan juga bisa lebih dari satu ya Second Rider juga pasti ada Entah itu Second Rider ya Bakal jadi temen si Revice ini Di awal cerita atau musuhan dulu Itu pasti ada ya Dan Rider nya juga untuk zaman sekarang kemungkinan ini Kemungkinan besar bisa dibilang tuh lebih dari dua Jadi gak cuman si First Rider dan Second Rider aja Pasti adalah sampingan-sampingan lainnya gitu ya Nah sudah tau kan ini Pak Saber ya Jadi jangan kaget kalau awal-awal cerita ini Pastinya nge-push banget jualan mainan gitu Soal collectible itemnya itu Nanti udah pertengahan mungkin kita udah bisa lebih enjoy Jadi ya jangan kaget lah Mungkin patternnya udah kayak gitu gitu Jadi wah kok jualan terus nih episodenya gitu Dikit-dikit foamnya keluar Dikit-dikit foamnya keluar Ceritanya itu nomor dua gitu Jadi sepertinya sih bakal kayak gitu ya Pokoknya disini case pemeran utama dan penulis Yang paling wajib ditunggu Ini sih dua elemen yang sangat krusial menurut Anda Jadi udah banyak juga yang berspekulasi siapa penulisnya Udah siang Bukan hanya berspekulasi aja Tapi berharap ya disini ya Apakah Shogomuto Apakah Toshiki Inoue Apakah Yasuko Kobayashi Karena ada harapan besar sih untuk Yasuko Kobayashi Kita tungguin aja Dan juga pasti banyak yang ngarep Wah MC-nya kayak Tendo ya Ini sulit Udah sulit terwujud ini pak Sudah sangat sulit terwujud ya Ini gak berhenti-berhenti sih komen yang Pengen kayak cool Kayak Tendo Minimal kayak Marvelous lah gitu Atau gimana Sebenernya sih sulit ya Mengingat dari Kebelakang-kebelakang semua MC-nya itu baik hati semua pak Toma Aruto Si Sogo Si Emu Tinggal development aja sih Seperti apa di otak atik lah gitu ya Jadi kalau mau Arogan dan serba perfect Kayak Tendo Si susah sih ya Jadi pasti Lebih kekocak Lebih kebaik hati Ingin menolong Semua orang Punya rasa keadilan yang tinggi Gak jauh-jauh dari itulah Mungkin kalian Gak terima gitu Dengan hal-hal yang di atas Yang Anda sebutkan Jadi Tapi disini Anda tegaskan Mau gak mau Kalian itu harus beradaptasi ya Anda juga kangen pak Dengan pattern-pattern Seperti Heisei P1 gitu ya Dimana ceritanya juga Mind-blowing gitu Untuk zaman sekarang itu Agak sulit Terealisasi sih Pengen dark lah Kata kalian juga Pengen sadis lah gitu Jadi sekali lagi Ini kan Kamer Rider itu Diperuntukkan untuk anak-anak Jadi Ya jadi susah gitu pak ya Tapi kalian jangan menghina juga ya Buat yang di luar sana itu Yang punya selera-selera jadul Macam Heisei P1 Selama itu gak mengganggu kalian Ya udah gitu Biarin aja gitu Saling menghargai aja kan Masih sama-sama satu franchise Banyak yang bilang katanya Wah sulit move on nih Tim Heisei P1 lah Segala macem Itu banyaknya kayak gitu ya Sekali lagi Anda bukan ingin memutuskan Harapan kalian ya Setelah ini semua Jadi Anda disini Cuman ingin mencoba kalian Mengajak berpikir Realistis aja gitu Jadi penampakan pertama Saber itu Kalau gak salah Tahun lalu Akhir Juli 2020 Ya Bisa jadi Nanti penampakan si Revise ini Juli 2021 Bisa aja Jadi jenjang waktu Dari namanya ini keluar Si trademarknya Dan bentuknya ini Ngelik itu Lumayan jauh Sekitar 2 bulanan ya Jadi semoga Gak tabrakan Dan nutupin Final Form Ataupun Porsi cerita Saber Yang udah akhir-akhir ini Jadi Sempet kejadian juga Tahun kemarin kan Tahun lalu Anda cukup kelabakan banget Sama munculnya Si Zero Two Dan juga penampakan Pertamanya si Saber Seriusan itu Sampai Wah Pusing banget pak ya Jadi Pas Anda bahas Saber duluan Dibilangnya Lupa sama Zero One Katanya dibilangnya Wah Agar Reza gak bakal bahas lagi Zero One Padahal kan gak seperti itu Anda padahal fokusnya Satu-satu dulu Soalnya semuanya dikerjakan Seorang diri Ya udah Seperti itu aja Untuk namanya Jadi sisanya sih Tinggal dilanjutkan aja Di kolom komentar Menurut kalian Seperti apa Temanya Collectable itemnya Dan lain-lain Semua yang udah Anda umpamakan Semua di Video Tolsatsu kali ini Tinggal kalian lanjutkan aja Di kolom komentar Jadi ditunggu aja Penampakannya seperti apa Jadi Seperti yang Anda bilang juga Dibahas-bahas Saber kemarin Gak akan lama lagi Mungkin bakalan muncul ya Final Form Saber Seperti apa Dan sepastinya kita bakal menunggu Dengan yang excited Penampakan dari Kamerader Revised Ini seperti apa Penampakan Kamerader ketiga Di era rewa Seperti apa Ini bakalan Wah Daktikdukser lah Ini paling Momen yang paling Apa ya Paling mendebarkan Paling menyenangkan Tapi juga Bikin capek juga Buat Anda sendiri sih ya Yaudah Seperti itu aja teman-teman Teman-teman jangan lupa like Share juga subscribe Dan hari kata Bye-bye guys Terima kasih